Halo guys, pernahkah kalian mengalami tanaman aquascape kalian di aquarium terlalu banyak seperti ini? Atau kalian pengen mengetahui cara lain menanam tanaman aquascape atau cara memperbanyaknya? Dari awalnya bibit yang hanya sedikit seperti ini, hingga berhasil dan lebat seperti ini dalam waktu yang singkat guys? Nah, dalam video ini akan gue bahas selengkapnya. Oke guys, langsung aja kita masuk ke proses pembuatannya sambil gue akan menjelaskan tentang apa itu cara menanam dengan emers. Pertama-tama yang kita harus persiapkan dulu, tanah seperti ini dan tentu saja wadahnya untuk menyimpannya nanti. Ini adalah tanah taman biasa guys, dan dicampur dengan kompos. Terus perbandingannya nanti akan gue bikin 50-50%. Perbandingan ini dan media tanam seperti ini, gue gunakan juga sebagai substrate di video gue sebelumnya tentang low-tech aquarium. Kalian bisa klik linknya di atas. Dan kalau kita perbandingkan apa itu emers dan submerge, emers merupakan cara menanam tanaman aquascape di atas permukaan air atau secara sebagian besar timbul atau hanya sebagiannya saja atau separuhnya saja itu bisa disebut dengan cara emers. Sementara dengan cara submerge adalah tanaman yang kita tanam secara penuh berada di dalam air atau sebagian kecilnya di permukaan itu tetap saja disebut dengan submerge guys. Nah ini dia, kita campur 50-50% dan nantinya akan kita aduk rata kedua bagian ini dan kita jadikan media penanaman ini guys. Keuntungan kita menggunakan teknik emers seperti ini, di antara lain pertumbuhannya cenderung cepat. Karena kita tidak perlu injeksi CO2, karena di udara sebenarnya sudah ada CO2 guys. Jadi tanaman tetap dapat suplai CO2 tanpa harus kita injeksi. Jadi pertumbuhannya lebih cepat, selain itu perawatannya cenderung mudah dan sangat simple sekali guys. Nah ini dia wadah yang kita gunakan untuk mengisinya. Dan nantinya akan gue isi beberapa bagian saja sebagai media tanamnya. Usahakan wadah yang kalian gunakan merupakan wadah yang memiliki tutup guys. Supaya kita menjaga kelembabannya tetap terjaga di dalam ini. Kita ratakan permukaannya, kemudian kita basahi, pastikan semua dibasahi secara merata. Jika sudah dibasahi secara merata, kita akan mulai dengan proses perataan. Ini untuk mengeluarkan gelembung-gelembung yang ada di dalam medianya. Jadi kita bisa memastikan air terserap dengan sempurna disini guys. Nah ini tanaman yang gue gunakan adalah hairgrass japan, mini japan. Jadi hairgrass ini tumbuhnya cenderung lebih mudah dan dia berkembang dengan cara ditunas. Sangat berbeda dengan hairgrass yang berasal dari biji atau carpet seed. Biasanya mereka akan berbunga dan berbiji. Sementara hairgrass yang ini, dia hanya berkembang biak dengan cara bertunas guys. Hairgrass ini juga perawatannya sangat mudah. Dia tidak perlu cahaya yang begitu banyak. Dia termasuk dengan tanaman aquascape dengan kebutuhan cahaya medium. Jadi tidak perlu cahaya yang begitu banyak. Sangat-sangat mudah hairgrass ini guys. Nah untuk perawatannya sendiri, nanti kalian cukup menyemprotnya satu hari, satu kali saja guys. Jadi perlu diperhatikan juga kondisi medianya. Apakah masih basah atau sudah kering. Jika masih basah, biarpun tidak disemprot tidak apa-apa. Yang penting tutup rapat agar uap air tidak menguap begitu saja. Nah usahakan dalam penanaman diberi jarak guys. Supaya dia bisa punya ruang untuk tumbuh tunasnya. Nah ini berikutnya yang akan gue tanam adalah anubias nanah. Jadi kita harus memotongnya sekira-kira sepanjang 2 cm. Atau secara lebih enaknya kalian bisa berpatokan pada daun utama yang kita tinggalkan adalah 4 daun. Maka belakangnya bisa kita gunakan sebagai bibit baru seperti ini. Kita potong sebagian akarnya. Kemudian kita tanamkan dengan cara menanam bagian akarnya. Bukan bagian batangnya guys. Jadi bagian batang harus tetap di permukaan agar tanaman anubias tidak busuk. Letakkan di pada teras seperti ini. Jadi masih di bawah naungan tidak terkena sinar matahari langsung. Karena sinar matahari langsung dapat merusak tanaman ini justru guys. Karena sinar matahari langsung dapat menyebabkan suhu di dalam wadah seperti ini menjadi panas dan tanaman bisa mati. Kelebihannya sendiri tanaman emersed dengan submerge emersed kalian tidak perlu pusing memikirkan alga yang tumbuh. Dan tidak perlu juga untuk injeksi CO2 karena dia sudah bisa mendapatkan CO2 dari udara. Nah sementara yang submerge guys kalian harus memikirkan algi tentu saja dan injeksi CO2. Atau jika kalian punya suplai air seperti pembudidaya tanaman aquascape. Mereka punya suplai air yang mengalir terus air dari alam. Nah itu juga perawatannya sangat mudah. Jadi mereka sudah tidak perlu lagi injeksi CO2. Karena dari air yang mengalir tersebut juga sudah sebagian mengandung CO2. Kita akan melihat perbedaannya setelah 2 bulan guys. Nah ini dia setelah 2 bulan guys. Kalian bisa lihat pertumbuhannya sangat baik. Sampai bisa dilihat dari luar toples seperti ini. Wow lihat guys luar biasa. Hijau dan full bahkan menutupi anubias yang ada di dalamnya. Ini sangat luar biasa. Inilah ya perbedaannya jika kita menanam dengan emers. Dalam waktu 2 bulan kalian bisa lihat luar biasa pertumbuhannya. Dan ini ada di dalam anubiasnya. Nampaknya tertutup oleh hairgrass ini guys. Nanti akan kita keluarkan agar kita bisa melihat kondisi anubias yang ada di dalam sini. Dan selain itu keuntungannya kalian bisa terbebas dari hamakeong. Dan planaria dan lintah yang biasa melekat di tanaman aquascape yang ditanam di dalam air guys. Tentu saja mereka tidak bisa hidup dalam kondisi kering seperti ini. Atau kondisi di atas permukaan seperti ini. Jadi ada keuntungan lain tanaman terbebas dari hama-hama seperti planaria dan hamakeong. Perawatannya juga sangat mudah. Kalian cukup semprot seperti ini. Sebaiknya jangan melebihi satu kali sehari menyemprotnya. Kalian juga harus perhatikan. Kondisi substrate jika masih basah tidak perlu dilakukan penyemprotan guys. Bahkan gue pernah nih guys. Pernah satu minggu tanpa gue semprot sama sekali. Karena kondisinya cukup lembab pada waktu sebelum gue tinggalkan keluar kota. Dan tanaman gue tetap hidup dan tetap lembab. Karena kondisi tempatnya yang tertutup rapat guys. Jadi tidak ada penguapan yang terjadi. Bagi kalian yang baru menonton di channel gue. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video gue sebanyak-sebanyaknya. Agar lebih banyak lagi pencinta aquascape yang dapat mengetahui cara menanam emers seperti ini guys. Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian yang ingin menanam tanaman aquascape di luar aquarium. Sebagai stok untuk kalian menanam pada aquarium lainnya. Atau sekedar kalian ingin memulai usaha kecil-kecilan di rumah dengan mengembang biakan tanaman aquascape. Mungkin ini bisa menjadi salah satu inspirasi yang bisa kalian kembangkan di rumah dalam skala yang lebih besar lagi guys. Nah ini dia Anubiasnya. Akan kita pindahkan ke wadah yang sebelumnya udah gue gunakan untuk memperbanyak tanaman Anubias. Lihat ada beberapa tunas dan kondisinya cukup baik guys. Jadi bisa gue pindahkan ke tempat gue memelihara Anubias lainnya. Kalian bisa lihat disini. Daun-daunnya sebagian sudah menguning karena tertutup oleh hair grass. Sehingga mereka tidak mendapatkan cahaya yang cukup guys. Jadi perlu gue selamatkan pindahkan ke tempat lain yang agar tanaman ini tidak tertutup lagi oleh tanaman lainnya. Supaya dia mendapatkan cahaya yang cukup untuk berfotosintesis. Bagi kalian yang ingin memiliki tanaman aquascape dan peralatan aquascape lainnya. Kalian bisa cek linknya pada deskripsi video ini ya guys. Oke guys cukup sampai disini dulu videonya. Kalian bisa mendapatkan update-update video gue terbaru dengan cara subscribe channel gue. Kita akan bertemu lagi di video-video gue selanjutnya. Sampai ketemu guys. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.